Halo teman-teman Javier, ketemu lagi di Javier Channel Jangan lupa untuk support Javier ya teman-teman Dengan subscribe dan nyalakan loncengnya Di episode kali ini Javier akan mengajak teman-teman Untuk bercocok tanam menanam tanaman hian Sebelumnya Javier, Mami dan Nenek pergi mencari beberapa bibit bunga, pupuk dan tanah subur ya teman-teman Javier, Mami dan Nenek pergi mencari beberapa bibit bunga dan tanah mencari Banyak sekali bunga dan tanaman hias disini Dari yang masih kecil, sedang, sampai yang sudah besar dan berbunga Teman-teman, kita hanya membeli beberapa bibit bunga aja ya Karena sisanya kita mau meminta bibit bunga dari rumah nenek Setelah membeli bibit bunga, pupuk, dan tanah untuk menanam Javier dan nenek langsung menanam bunga di dalam pot-pot ya teman-teman Dia mau menanam bunga apa? Bunga cinta Kalau bantik Dia mau menanam bunga Terima kasih telah menonton! Wah, ternyata menanam tanaman hias di dalam pot itu sangat menyenangkan ya teman-teman Nah, tapi jangan lupa ya untuk selalu didampingi sama orang tua ya Menanam tanaman atau bercocok tanam juga memiliki manfaat yang baik untuk perkembangan anak ya Di antaranya mengembangkan kemampuan sensorik anak seperti mengembangkan panca indera dan membangun kekuatan fisik anak Yang kedua, mengajarkan tanggung jawab dan kesabaran Melihat tanaman tumbuh dari tahap awal sampai akhir secara tidak langsung mengajarkan anak bertanggung jawab dan sabar menunggu hasil dari tanamannya ya Itu namanya bunga apa Jack? Ini aneh Aboja Jepang Bagus ya? Iya, bagus, gelas, gelas Iya, ini kan harus pakai pasir Iya, emang keluar Yang ketiga, mengajarkan berbagai pengetahuan seperti siklus hidup dan jenis-jenis tumbuhan Yang keempat, mengajarkan anak tentang pentingnya menjaga lingkungan ya Yang kelima, mengurangi stres pada anak karena aktivitas ini cenderung membuat rileks dan tenang Ya, ya, sama-sama Bercocok tanam Bercocok tanam Bercocok tanam Bercocok tanam Dadah Nah, teman-teman, Javier sudah selesai bercocok tanamnya ya Dari mulai mencari bibit, pupuk, dan tanah subur Kemudian menanamnya di dalam pot yang dilakukan di rumah nenek Sampai akhirnya membawa ke rumah dan ditata di teras rumah ya Buat teman-teman, ayo kita menanam pohon dan bunga yuk Supaya bersama-sama menjaga bumi dari polusi ya, teman-teman Terima kasih telah menonton!